Nah, selamat datang di channel Lempodom Sebelum kita lanjut, subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Lanjut Halo teman-teman, pada video kali ini Kita akan mencoba memperbaikin Mivi ini Mivi Ball, Ball Orion teman-teman ya Ini Ball Movie Max 1 ya Sering juga dibilang Ball Orion Ini Mivi ini, permasalahannya mati ya Tidak menampilkan apa-apa Jadi di video ini, mau kita coba untuk memperbaikinya ya teman-teman ya Dan untuk memperbaikinya ini, kita harus menganalisa dulu ya Apa yang rusak Apakah mesinnya memang tidak hidup Atau layarnya yang memang tidak tampil ya Karena kadang juga seperti itu ya Mesinnya hidup, tapi layarnya tidak tampil ya Jadi kita akan menganalisanya Caranya kita ambil handphone kita Dan kita lihat dulu Di daftar Wifi di handphone kita Apakah dia menampilkan atau memunculkan nama Wifi Ball-nya ya Nah jadi Untuk menganalisanya seperti itu Coba kita tekan saja tombol power di Ball Orion ini Tahan saja Seakan-akan Ball Orion ini mau kita hidupkan Jadi kalau dia nanti hidup Tampilkan dia itu memancarkan nama Wifi-nya ya teman-teman ya Jadi kita akan melihat dari handphone kita Apakah dia memancarkan nama Wifi-nya atau tidak Kalau dia memancarkan berarti Mesinnya bagus Cuma layarnya mungkin rusak ya Makanya dia tidak tampil Oke Coba kita tunggu saja dulu Sedang Mungkin sedang loadingnya Oh ya teman-teman perhatikan Itu ada nama Ball-nya ya Ball Super 4G Berarti Menurut Menurut Analisa kita ini Ball-nya ini hidup ya Mesinnya hidup Cuma layarnya rusak mungkin ya Tidak tampil teman-teman Nah kalau begini dia Posisinya Dia tidak tampil di layar Tapi memancarkan nama Wifi di handphone kita Memancarkan nama Wifi Ball-nya Berarti kita harus Ganti layarnya teman-teman ya Ganti LCD Ball ini ya Jadi kebetulan saya ada punya Bekasan LCD Modem Ball ini Yang khusus Ball Orion Dan mau kita coba Pasangkan ya Kita ganti LCD-nya Kebetulan Ada punya saya bekasan Sudah pernah saya simpan juga Disini banyak LCD Ini LCD HP Nokia Sama LCD Modem Ball ya Kebetulan ini Ball Orion ya Waktu itu ya Saya simpan disini Mudah-mudahan masih bisa ya Masih bagus ya Coba aja nanti kita Pasang ya Oke Jadi buat teman-teman yang Mau nyari LCD-nya Bisa kalian beli Nanti Saya sertakan Link pembelian di bawah ya Bisa kalian beli disitu Dan nanti bisa kalian Pasangkan ke Mifi kalian teman-teman ya Ke modem ball kalian Oke disini Kita bongkar dulu Ini Mifinya Casingnya kita Buka dulu Kita angkat Ininya Murmurnya Jadi itu Cara Analisanya teman-teman ya Kita harus Lihat dulu Apakah dia Memancarkan nama Wifi-nya Di Handphone kita Atau enggak Itu Modem ballnya Kalau dia enggak Menampilkan Atau enggak Memancarkan nama Wifi-nya Ke ball kita Berarti memang Mesinnya rusak ya Teman-teman ya Mesinnya memang Enggak hidup ya Karena kita kan Memenali saya Karena layarnya Itu mati ya Enggak menampilkan Apa-apa Blank hitam Jadi kita enggak tahu Apakah dia hidup Atau enggak Teman-teman ya Jadi itulah Tricknya Seperti yang tadi Untuk mengetahuinya Untuk mengetahui Apakah mesinnya Masih hidup atau enggak ya Seperti yang kita Lakukan tadi Oke teman-teman Dan sekilas Informasi Buat teman-teman Yang mau pengen Unlock Mifi ini Nanti linknya Saya sertakan di bawah Bisa kalian tonton Di situ video Tutorialnya ya Teman-teman ya Untuk menunlock Mifi ini Buat teman-teman Nyari-nyari Yang lagi nyari ya Lagi nyari Tutorial cara Menunlock Mifi ini Dan buat teman-teman Yang mengalami No service Silahkan kalian Tonton juga Ada linknya Nanti di bawah Sudah saya sertakan Kalian tonton video Tutorialnya Oke teman-teman Ini mau kita Coba Buka LCD Kita seset dulu Ini dia kan Lengket ya Kita seset Dan nanti Kita akan Mau angkat LCD Ini Ini dia kan Sistem solder ya LCD Jadi kita akan Mau mengangkat LCD Ini dari Solder Caranya teman-teman Cara mengangkatnya Seperti ini Kita ambil Apa nama itu Flux Seperti ini Dan juga timah Dan kita akan Mau Tambahkan timah dulu Di kaki-kakinya itu Agar nanti Memudahkan Untuk Pengangkat Pengangkatannya Untuk mengangkat LCD nya Jadi kita Oleskan dulu Flux Dan kita Strollderkan timah Di atasnya Agar melelekan Mudah melelekan timah Di bapan Bapan mesinnya Oke Seperti ini Sudah terangkat LCD nya Sekarang Tinggal kita Rapikan Pin-pin nya Pin-pin kaki LCD nya Yang ada di PCB Atau Bapan mesinnya Agar dia itu Enggak Apa nama itu Konsul Dan setelah itu Kita pasangkan LCD yang Menurut kita Masih bagus LCD yang Tadi saya Simpan sebelumnya Kita pasangkan Kesini Dan untuk Memasangnya Ingat teman-teman Ingat ya Teman-teman Harus dipasang Dengan presisi Harus sesuai Dengan pin nya Masing-masing Jangan sampai Salah Atau Dia itu Enggak sejajar Dengan pin nya Nanti bisa Konslet Atau kena Di pin yang Bukan pasangannya Jadi konslet Jadi hati-hati Agar LCD nya Enggak konslet Harus sesuai Dengan Kaki Pin nya Masing-masing Pin yang Di LCD Dengan pin Kaki yang Di PCB Atau di Peman mesin Harus sesuai Oke Kalau menurut Kira-kira Udah Dan Barulah kita Coba Untuk Hidupkan ya Kita pasangkan Baterai nya Untuk melihat Apakah dia Udah Hidup Atau menampilkan Di layar LCD nya Oke Sepertinya Udah Selesai Kita solder Udah kita Lapa-lapa Juga ini Dan kita Akan mencoba Pasang Baterai nya Kita coba Hidupkan dulu ya Untuk melihat Apakah dia Tampil ya Di layar LCD nya Kalau belum Tampil Nanti kita Coba lagi Solder ulang Kaki-kakinya Itu Mungkin Itu Pin nya ada Yang gak Presis ya Coba nanti kita Solder ulang Lagi ya Ini kita Coba lagi Dulu Kita coba dulu ya Kita coba dulu Hidupkan Apakah dia Tampil Oke Teman-teman Perhatikan Sepertinya Gak ada ya Gak ada Menampilkan Apa-apa Apakah Memang LCD Yang Saya simpan Ini Gak bagus Juga Atau gimana ya Oke Ini saya tekan Terus Tombol power Dan Sepertinya Nihil ya Tauan-tauan Gak berhasil ya Gak menampilkan Apa-apa Wow Mana ya Tapi Mudah-mudahan Masih bagus ya LCD Yang saya simpan Ini Ini Mungkin aja Pin Kaki-kakinya Yang tadi Yang kita Solder Belum Pas ya Oke Kita coba-coba ya Dulu Kita hidupkan lagi Mudah-mudahan Bisa Wow Sepertinya Enggak ya Teman-teman ya Enggak hidup Gak menampilkan Apa-apa Oke Kalau udah begini Coba kita Solder ulang ya Atau kita rapikan ulang Itu Pin-pin Pin itunya Kaki Pin yang ada Di LCD Sama Di Papan PCB Papan mesinnya Kita rapikan ulang Atau kita Presiskan ulang Mungkin ada yang Gak Terhubung Kaki-kaki pinnya itu Jadi Kita coba lagi Nanti Ini kita Solder lagi Kita rapikan dulu Kaki-kakinya Mudah-mudahan Hidup ya Atau tampil Oke Ini udah Saya Persisikan kembali Dan coba kita hidupkan Teman-teman Wow Ternyata berhasil Teman-teman Lihat Perhatikan Berarti Analisa kita Teman-teman Pas ya Berarti Mesinnya hidup ya Cuman LCD-nya Tadi yang Rusak ya Makanya Dia nganampil Ke layar ya Dan Setelah udah kita Betulin tadi Pin-pin kakinya juga tadi Pas Gak hidup tadi Pertama kali Jadi terakhir Tampil ya Teman-teman ya Karena tadi Mungkin Pin Di kaki LCD Sama di PCB-nya Gak pas ya Gak presis sih Jadi Begitulah teman-teman Untuk menganalisa Masalah Mivi ini Jadi kalau kalian punya Mivi Seperti ini Ada punya Mivi Masalahnya Sama Seperti yang Di Mivi saya ini Bisa kalian Coba Cara ini ya Kalian analisa dulu Kalian cek dulu Nama Wifi-nya Ke handphone kalian Apakah dia memancarkan Atau enggak Kalau dia memancarkan Berarti LCD-nya Rusak teman-teman Ganti aja LCD-nya Namun Kalau dia gak Menampilkan Atau gak Memunculkan Nama Wifi Ke handphone Kita Pada saat kita Cek Berarti memang Mesinnya yang Mudah mati ya Atau rusak Jadi itu beda lagi Ceritanya Mau perbaikinnya Bisa aja Itu mesinnya mati Karena konslet Atau harus ganti IC Ya kita Gak Tau ya teman-teman Harus dicek dulu Kalau menonai Mesin ya Oke teman-teman Jadi begitu Cara untuk menanisanya Dan Untuk Buat teman-teman Yang mau Unlock Mivi ini Nyari tutorial Unlocknya Nanti linknya Sudah saya Sertakan Di bawah Juga Bisa kalian Tonton Di situ Dan juga Masalah No service Saya sertakan Nanti link Video tutorialnya Di bawah Oke teman-teman Jadi buat teman-teman Yang juga Mau pengen Nyari LCD Nanti bisa kalian Beli Di bawah Ada linknya Dan buat teman-teman Nyari baterai Mivi ini juga Ada linknya Semua di bawah Oke teman-teman Oke lah Inilah video ini Semoga bermanfaat Semoga Bisa jadi Bahan Latihan buat kalian Dan mohon maaf Kalau ada kata kalimat Yang salah Yang pentingnya Kita untuk Berbagi Ilmu ya Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye bye Salam ilmu Padi Om Sampai jumpa lagi Terima kasih